Yang lagi cari mobil mewah, namun compact nggak terlalu besar, jadi di jalanan tuh enak slap slip-nya ya. Tentunya, ini mobil keren sekali, tampilannya mewah, elegan, dan banyak sekali fiturnya. Dengan harga yang murah, realistis, DP-nya ringan, angsuran yang ringan, banyak garansi, banyak benefit-nya. Langsung aja kita ulas, tonton sampai dengan selesai! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan headlamp-nya kalian bisa lihat di layar, tajam banget, keren, mewah, elegan, sporty, dan tentunya ini wajib banget buat kalian miliki nih. Yang mau tampil mewah, yang bodinya compact, nah ini pilihan yang sangat tepat sekali. Nih, di bagian headlamp-nya, semuanya masih dalam keadaan baik, walaupun usianya sudah 5 tahunan ya, tapi masih oke juga. Nggak ada yang rata-rata, nggak ada yang pecah-pecah. Masih dalam keadaan baik dan bening semua. Ada 2 buah reflektor ya, di bagian sini, dan di bagian bawah, lampu utama, ada lampu sen-nya. Grill-grill-nya, tuh teman-teman, ini keren banget tuh. Di beberapa bagian, ini kita dapat memang kondisinya sudah dalam keadaan bagus, tidak ada yang kita repaint, teman-teman. Namun, kayaknya yang memiliki sebelumnya sudah di repaint nih, di bagian bumper, biasanya ada bekas gores-gores sedikit, ini kelihatan nih, ada bekas catahan ulang. Tapi kondisinya masih oke, dan direkomendasikan buat kalian miliki banget nih, karena masih aman ya. Lalu di bagian kancing-kancing antara bumper dengan pipinya juga masih dalam keadaan baik, tekat sekali. Kancing-kancingnya masih dalam keadaan aman semuanya. Nah, untuk bannya, mobil ini produksi 2000, oh nggak nih, ternyata mobilnya, bannya udah tahun produksi 2022 ya. Ukuran bannya 205x60, ring 16, pelaknya masih standar bon pabrik, usia bannya kurang lebih 8 bulan, masih aman ya. PPP-nya semuanya masih dalam keadaan baik, lekuk-lekukannya masih oke, ya. Masih aman ya, nap-napnya masih utuh, lekukannya masih utuh, bagian overvendernya juga masih baik ya, tidak ada yang aneh-aneh. Di bagian pipi masih aman, di bagian kap mesin nih, catnya masih awis ini loh, teman-teman. Garis-garis krumnya nggak ada yang pecah-pecah, nggak ada yang retak, nggak ada yang noda-noda membandel. Semuanya masih dalam keadaan baik tuh, ya. Semuanya masih oke, dan dipastikan di bagian lampu-lampunya semua berfungsi dengan baik tuh. Di bagian pipi sebelah kirinya juga masih dalam keadaan baik, agak renggang sedikit nih, teman-teman, di bagian bumper. Tapi masih aman, kancing-kancingnya masih rekat sekali ya. Ini biasanya ada bekas gas-gas rukan nih. Jadi agak naik bumpernya, agak apa namanya renggang di bagian kancing-kancingnya. Tapi masih dalam batas normal dan wajar, di bagian pipinya sebelah kiri juga masih dalam keadaan baik dan normal semuanya. Di bagian spionnya, ada sedikit nih, ya, ada minor sedikit. Biasanya sih, ya, guras-gurasan biasa lah, namanya mobil khas dipakai, apalagi usia 5 tahun, teman-teman. Di bagian body molding pintunya, semuanya masih dalam keadaan baik dan bagus semuanya, tidak ada yang aneh-aneh. Di bagian pintu-pintunya juga masih oke, catnya masih bagus dan baik tentunya. Dilengkapi juga oleh pabrikannya, bawaannya ini menggunakan ganis-ganis krum seperti ini. Ini bukan lapisan ya, tapi memang bawaan pabriknya seperti ini. Kita pastikan juga di bagian pintu-pintunya, list-listnya aman. Tidak ada indikasi bekas benturan keras yang sampai merubah di bagian sealer-sealernya. Sealernya itu masih empuk, masih sesuai dengan bawaan pabrik, teman-teman. Sampai ke bagian bawah, masih aman semuanya. Untuk Foxy, sudah pasti ya, dia menggunakan electric power sliding door di sebelah kiri dan kanan pintunya. Semuanya masih berfungsi dengan baik, electricalnya untuk bagian pintunya. Dari atas sampai ke bagian bawah juga, kita akan cek nih, biar teman-teman tahu. Sealer-sealernya semuanya masih dalam keadaan aman. Ini kalau misalnya mau di cek, apa namanya, karetnya harus dilepas. Cuma biar enggak ribet, saya jamin deh, pokoknya masih aman di bagian sealer-sealernya, teman-teman. Masih aman, masih enak semuanya. Ganis-ganis krumenya, di bagian pelipit-pelipit pintunya, ini bawaan dari pabrikannya. Menambah akses kemewahan, teman-teman. Dan dilengkapi juga, ada talang airnya, dua buah di bagian pintu depan dan di bagian tengah pintunya, teman-teman. Secara keseruhan, kalian bisa lihat di layar tuh. Tuh, dari atas sampai ke bagian bawah, lakukan indah tubuhnya masih enak banget. Kalian bisa lihat di layar tuh, di keker dari belakang, nap-napnya garis lurusnya masih tegas sekali. Menandakan bahwa mobil ini seharusnya aman, tidak pernah dicat ulang atau tidak pernah dikena dempul. Kalau sudah kena dempul, biasanya sudah agak bergelombang-gelombang gitu di bagian bodinya, teman-teman. Di bagian tampak belakang, semuanya masih dalam keadaan baik. Untuk wipernya, dia ada di sebelah sana, teman-teman. Dia muternya ke bawah, ya. Lalu di bagian kacanya, sudah ada rear defogger. Dan ada spoiler di bagian atas, tampak lebih elegan tentunya. Ganis-ganis krumenya, menambah akses kemewahan yang semakin kentara. Di bagian mudik itu juga bagus sekali, keren banget ya desainnya. Lalu di bagian bumper belakang ini, sudah dilengkapi dengan empat buah titik sensor mundur. Di bagian mata kucingnya, keren banget ya. Desainnya futuristik sekali, enak dilihat, enak dipandang. Lebih compact banget nih mobil, tapi mewahnya kentara banget dan terasa sekali. Di bagian pintu belakang, ada emblem Foxy, memanjang di bagian grill krumenya seperti ini, teman-teman. Kita cek yuk di bagian pintunya, karena kita pastikan mobil-mobil dari kami itu bebas tabrakan besar, teman-teman. Di bagian pintu-pintunya, sealer-sealernya semuanya masih dalam keadaan baik dan utuh semua, tidak ada indikasi bekas bentuk-benturan keras. Sealer-sealernya semuanya masih utuh, masih bisa ditusuk pakai kuku, semuanya masih aman. Pagi sidolek ya, semua dua-duanya mampu menopang di bagian pintu belakangnya dengan sempurna ya. Ini nggak memble-memble atau nggak lemah-lemah ya, semuanya masih dalam keadaan baik di bagian hidroleknya. Secara keseluruhan di bagian pintu belakang sih masih oke. Di bagian stop lampnya, dua buah ini masih dalam keadaan baik juga, tidak ada yang pecah-pecah, tidak ada yang retak-retak. Semuanya masih standar buah pabrik. Ini keren sekali modelnya ya, motoristik banget. Lalu di bagian belakang sebelah kanan, tuh sama bodi-bodinya dari atas sampai ke bagian bawah. Ini masih enak sekali dilihat, masih enak sekali buat kalian rawat dan diterusin, dilap-lapin di rumah nih ya. Enak, modinya udah dipastikan ini udah free nano coating ya, ini udah di coating bodi ini, jadi kondisinya masih ajib banget. Lalu di bagian kaca baris ketiga, dia ada rear defogger ya ternyata tuh teman-teman. Jadi ada pemanas untuk menghilang kabut ya. Lalu di bagian atapnya, dia ada sunroofnya dan panoramik ya teman-teman. Yang sunroof bisa dibuka dan panoramik juga bisa dibuka. Tuh, dipastikan juga di bagian atap tidak ada bentuk-benturan keras, kejatuhan benda apapun yang menyebabkan sampai penyok-penyok, lesung pipit semuanya nggak ada ya. Di bagian pintunya, sama ya, ini masih oke juga, masih mulus banget bahkan kalian bisa ngaca di sebelah sini ya. Tuh, cuman ya tuh kelihatan ya, tampilan pantulan bodinya itu masih kentara banget, bagus sekali. Dipastikan di bagian sealer-sealernya, pintu-pintunya juga dalam keadaan aman. Tidak ada indikasi bekas benturan keras yang sampai merubah di bagian rangka-rangka di bagian pintu ini teman-teman. Elektrikan juga masih berfungsi dengan baik, sekarang kita beralih ke bagian interior. Di bagian interior, nih, karpetnya ganteng banget teman-teman. Saya aja kalau mau masuk rasanya pengen lepas sendal nih. Rapi banget, bersih banget, dan keren tentunya. Desainnya bagus sekali ya. Untuk di bagian karpet lembarannya, semua lengkap dari bagian depan sampai ke bagian belakang, semuanya masih ajib dan masih lengkap semuanya. Di bagian jok-jok tengahnya, dia menggunakan cutten seat. Masih bagus juga, kulit-kulitnya masih enak didudukin, disentuh aja masih enak. Terasa adem, terasa empuk. Bukan kalap-kalap biasa-biasanya, ini standar bawaan pabrik, bawaan dari Toyotanya langsung. Tidak ada yang robek-robek, tidak ada yang kempes-kempes. Di bagian joknya, kiri dan kanannya, semuanya masih dalam keadaan baik. Tuh, ada arm-arm resistance, semuanya masih berfungsi dengan baik, dan aman semuanya, tidak ada yang pecah-pecah. Lalu di bagian atapnya, dia sudah ada panoramik, bisa dibuka dari sebelah sini teman-teman ya. Di kontrolnya ada di sebelah sini. Untuk di bagian AC, dia ada di sebelah kiri dan kiri-kanan belakangnya ada semuanya. Jadi di sekeliling, di sebelah kiri dan kanan pelafonnya teman-teman. Dipastikan, ini berfungsi dengan baik juga, tidak ada yang aneh-aneh teman-teman. Lalu di bagian siter belakang, baris ketiga, sama ya, semuanya masih baik dan bagus juga, tidak ada yang aneh. Jika kalian butuh bagasi tambahan, jok belakang ini bisa kalian tekuk di sebelah kiri dan kanannya. Lalu di bagian kacanya, ini kaca kiri dan kanannya, ada semacam tiranya teman-teman tuh. Lumayan ya, untuk menghalangi sinar ultraviolet matahari yang masuk tuh. Ajib, jadi ditambahin, sudah dikasih kaca film, sudah dikasih juga tiranya. Sekarang kita beralih ke bagian depannya. Di bagian pintu depan, kita pastikan juga masih dalam keadaan baik tuh. Siler-silernya masih utuh semua, tidak ada yang dikasih bekas benturan keras sampai ke bagian bawah. Di bagian door trimnya, semuanya masih oke dan masih bagus juga. Di bawaan pabriknya seperti ini, dikasih motif kulit ya, teman-teman. Di bagian door trimnya juga masih dalam keadaan baik, tidak ada gores-goresan yang terlalu dalam. Semuanya masih oke, tidak ada tempat-tempelan. Dan dipastikan, elektrikalnya semuanya berfungsi dengan baik. Di bagian power windows, di bagian central locknya, dan lain-lainnya semua masih berfungsi dengan baik. Kuncinya kita dapat dua, teman-teman. Ada dua buah, memang kita belinya tangan pertama dari baru. Lalu di bagian dashboardnya, semuanya masih utuh tuh. Masih enak banget dilihat. Dan tentunya, ini elegan banget ya. Desainnya futuristik sekali. Aerodinamis, nama-namanya, entah apa namanya. Tapi yang penting, ini saya lihat sih, menurut saya ini keren sekali. Kisih-kisih AC-nya, nggak ada yang patah-patah. Dan mobil ini sudah menggunakan engine start-stop button. Lalu ada sensor mundurnya dari depan sampai ke belakang. Lengkap sekali kalau mau diaktifin. Untuk buka pintu, sebelah kiri dan kanan ada pengaturan di sebelah kanan. Sebelah sini, teman-teman. Lalu di bagian setirnya, nih ya. Setirnya sudah agak sedikit kusam. Sedikit ya, dikandangkan ya pemakaian. Lalu di bagian, apa namanya nih, panel wood ya. Panel wood seperti ini. Minusnya nih. Waduh, sayang sekali ya. Ada mengelupas sedikit. Mungkin tangannya iseng kali ya saatnya begini-gini nih. Jadi rusak sedikit. Nggak apa-apa ya. Nanti kita jual apa adanya dulu. Ketika kalian meminta dirapihin, nanti kita akan maksimalkan. Kita rapihin audio kontrolnya. Semuanya masih dalam keadaan baik dan lengkap. Semuanya berfungsi dengan baik. Nah, untuk mobil ini. Kilometernya baru menyentuh di angka 93.881 km. Tentunya usia mobil yang sudah 5 tahun harusnya di angka 100 ribuan. Nah, ini tergolongnya termasuknya rendah ya. Karena rata-rata orang pakai itu biasanya 20 ribu per tahun dikalikan 5 tahun harus 100 ribuan. Service record. Tangan pertama dari baru. Kalau nggak yakin, cek aja sendiri ke Toyota. Kita sudah cek. Kondisinya masih aman dan ajib semuanya. Di bagian head unit TV-nya. Dia sudah menggunakan head unit TV bawaan pabrik. Ini merk Toyota ya. Lalu di bagian kontrol panel AC-nya. Sudah digital dan seperti ini pengaturannya. Di bagian pasnelangnya juga masih oke. Dan masih baik semua. Tidak ada yang pudar-pudar. Masih enak semua. Kisih-kisih AC masih dalam keadaan baik. Untuk bagian bawa konsol-bawa konsolnya. Ini masih banyak banget ruang. Ada buat naruh sesuatu, benda apapun lah. Dan di lacinya sini ada buku manual, buku service. Dan lengkap sekali tentunya. Di bagian door tim penumpang sebelah kiri depan pun masih dalam keadaan baik. Masih aman semuanya. Jok-jok penumpang sebelah kirinya pun masih oke. Masih aman semuanya. Dan yang bikin lega ini sebetulnya adalah lantainya itu rata. Datar teman-teman. Dari bagian depan sampai ke bagian belakang itu rata. Jadi menyebabkan rasa luasnya. Jadi tidak ada yang berundak-undak itu teman-teman. Lalu di bagian atasnya. Di bagian atapnya sudah ada sunroofnya ya. Ada pengaturan lampu-lampu di sebelah sini. Semuanya kita pastikan berfungsi dengan baik. Ada RS, SRS, airbag juga di bagian pilar-pilar pintunya. Jadi kalian akan terasa aman dan nyaman sekali. Sekarang kita cek ke bagian ruang mesin. Yuk kita buka dulu ruang mesinnya. Beli mobil di Mauzakar sekalian. Nggak usah khawatir, nggak usah ragu, nggak usah wasos lagi. Karena kita kasih garansinya yang sangat luar biasa. Setiap mobilnya sudah kita garansi. Bebas tabrakan besar dan bebas banjir. Yang kita garansi adalah satis utama dan yang ada di sebelah kiri dan kanannya. Dijamin, nggak ada bekas tabrakan besar, nggak ada bekas banjir, nggak ada bekas rekondisi. Apapun bentuknya yang mengindikasikan bahwa mobil ini bekas tabrakan besar. Kalian bisa kembali dengan kita dan kita akan beli kembali. Nah, di bagian pendukung-pendukung lainnya, di bagian ampun-ampunnya, kalian bisa lihat di layar. Ini masih utuh semuanya, catnya masih bauan pabrik. Lingkar-lingkarannya masih bulat-bulat semua, masih aman. Tidak ada bekas getok-getokan sampai ke bagian kap mesinnya. Baut-bautnya belum pernah dibongkar. Siler-silernya utuh ya. Kalian bisa lihat di layar. Dari pinggir sampai ke atas sampai ke pinggir lagi, semuanya masih dalam keadaan baik dan aman semuanya. Setiap mesinnya, nggak usah khawatir, teman-teman. Kelihatan ya, bersih sekali. Enak banget terlihatnya. Selain itu juga kita kasih garansi buat kalian semua yang beli di kita. Kita garansi mesin 30 hari sampai dengan 3 tahun. Ada syaratan karena Tuhan yang berlaku tuh. Garansi mesin dan transmisinya. Setelah setiap mobilnya, udah kita kasih free ganti oli, free tune-up, free ganti fitur oli, free salon, free fogging, free nano-coating, free pengiriman ke seluruh Jabodetabek. Apalagi yang kalian ragukan, buruan nih, miliki segera hanya di Mausaka. Sekarang kita bahas harganya, kita tutup dulu. Ya, itu dia teman-teman. Sudah kita ulas. Kita sudah bahas dari interiornya, eksteriornya, mesinnya, semua sampai ke rangka-rangkanya. Sudah kita ulas semuanya. Ketika kalian dirasa cocok, kalian bisa langsung konsultasikan aja. Hubungi aja tim marketing kami. Nomornya yang ada di layar. Ada beberapa orang yang stand by. Untuk kalian konsultasikan kebutuhan kalian. Yang mau DP-nya besar, yang mau angsurannya bikin kecil, yang mau jual, mau beli, mau cash, mau kredit, mau upgrade, mau downgrade. Mau apapun lah yang berhubungan dengan mobil, kalian bisa langsung komunikasikan ke tim marketing kita. Jika dirasaan yang slow respon, ganti aja ke tim marketing yang lain. Agar semuanya bisa terlayani dengan baik. Nah, untuk mobil ini, kita jual hanya di angka 340 jutaan aja OTR-nya ya. Untuk paket kredit terminim, DP-nya cukup di angka 10 juta. Cicilannya hanya di, tuh ada di layar. Silahkan langsung aja screenshot, lalu kasih ke tim marketing kami untuk klaim promonya, teman-teman. Ya, itu dia teman-teman yang bisa kita bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu keluarganya. Dimudahkan rizkinya, dimudahkan hajat dan niat baik untuk mendapatkan mobil impiannya. Jangan lupa belinya di Mauzakars. Dapatkan unit terbaik dengan harga terbaik hanya di Mauzakars. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.